Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 395 Melanjutkan cerita sebelumnya Betulkah, Tan Yun berkata sambil tersenyum ringan, biarkan Tuan Muda menebak, alasan mengapa Anda tidak menilai proses pemurnian jimat dan bahan yang digunakan untuk pemurnian, saya khawatir dengan keterampilan jimat Anda, Anda tidak bisa katakan benar. Ya, jadi apa? Tuoba King Tian menegakkan dadanya dan berkata dengan tegas, bawahan yang akan menilaimu. Adapun cara menilaimu, bawahan yang memiliki keputusan akhir. Haha, oke, Tan Yun mengangkat bahu, tampak acuh tak acuh, berhentilah bicara omong kosong, dan tunjukkan pesonamu. Tunggu sebentar, pada saat ini, Jin Xianghai memandang Tuoba King Tian dengan pandangan yang sangat koagulasi, Leluhur besar Tuoba, kami telah kehilangan tiga kali dalam penilaian empat keterampilan. Kali ini kami tidak dapat kalah lagi. Iya-iya, Situ Uji, Wei Ye dan yang lainnya, selain Leluhur besar Feng Yun, setuju satu demi satu. Karena mereka telah menyaksikan terlalu banyak perubahan di Tan Yun. Pertama, mereka pikir mereka bisa membunuh Tan Yun, tetapi mereka tidak ingin mati semuanya. Kedua, mereka berpikir bahwa Tan Yun tidak dapat menjawab salah satu dari empat keterampilan dan, susunan, senjata, dan jimat, tetapi Tan Yun melewati ujian satu demi satu dan menunjukkan keterampilan dan, susunan, dan senjata yang tak tertandingi. Nenek moyang yang hebat ini benar-benar takut. Mereka takut kalah dari Tan Yun lagi. Meskipun mereka percaya diri, bahkan jika Tan Yun memenangkan empat keterampilan, dia tidak bisa tinggal di wilayah monster yang ganas selama sehari, tetapi dia masih takut keajaiban terjadi pada Tan Yun lagi. Pada saat itu, Tan Yun lulus ujian dan naik tahta patriark, dan delapan orangnya kehilangan semua wajah mereka. Apa yang lebih marah adalah bahwa mereka akan meninggalkan tangan diri mereka sendiri pada saat itu. Kerusakan yang memalukan dan tidak dapat diubah seperti itu tidak diragukan lagi merupakan mimpi buruk bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menaruh harapan pada Tuoba Kingtian. Tuoba Kingtian memandang tujuh leluhur besar dan berkata dengan suara yang agak sombong, kalian dapat yakin. Ham, aku tidak bisa melihat apa yang akan aku bawa dengan Tan Yun. Bahkan jika dia adalah master suci rune tingkat suci, dia tidak dapat melihatnya, karena ini adalah tingkat keabadian rune kelas menengah yang diturunkan oleh leluhurku. Tujuh leluhur besar terkejut. Tanpa diduga, Tuoba Kingtian memiliki jimat abadi tingkat menengah di tangannya, jimat langka yang disempurnakan. Anda tahu, sejak akhir zaman kuno, saya tidak tahu apakah master jimat tingkat abadi menghilang atau tidak ada yang dipromosikan menjadi master rune abadi. Singkatnya, sampai hari ini, saya belum pernah mendengar ada orang yang dipromosikan menjadi master rune abadi. Selain kaget, hati tujuh leluhur besar yang ditangguhkan akhirnya lega. Saya pikir saya akhirnya bisa mempermalukan Tan Yun kali ini. Apakah ini benar-benar terjadi? Patriark muda, lihat, di lantai batu giyok, Tuoba mengangkat langit tinggi-tinggi dan menatap Tan Yun. Segera, di cincin surga dan bumi, jimat seukuran telapak tangan dan gelap terbang keluar dan jatuh di atas kepala Tan Yun. Eh, Tan Yun mengucapkan suara terkejut. Segera, dia bangkit di udara. Begitu dia meraih jimat di tangannya, suara khawatir Tuoba Kingtian terdengar, Patriark muda, pelan-pelan. Jangan rusak jimat bawahanmu. Tan Yun menyentakkan sudut mulutnya, berdiri di udara dengan jubah hijaunya, dan mulai memperhatikan jimat di tangannya. Ketika Tan Yun mengamati, semua orang yang hadir juga mengamati. Di bangunan batu giyok, termasuk ayah dan putra dan taiyu dan lebih dari 190 leluhur alam ilahi, semuanya tampak kusam. Jelas tidak ada yang mengenali simbol ini. Setelah mengamati tiga nafas, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan melemparkan simbol di tangannya ke Tuoba Kingtian. Patriark muda, apakah kamu menyerah? Tuoba Kingtian berkata dengan bangga setelah menerima jimatnya, pemimpin muda, itu normal bahwa Anda tidak dapat mengenalinya. Lagi pula, semua orang yang hadir tidak mengenalinya, bukan? Situ Wu Ji kemudian berkata, Patriark muda, kamu gagal dalam penilaian. Sekarang kamu harus menghormati janjimu dan bunuh diri di tempat. Betul sekali, Jin Siang Hai dan leluhur hebat lainnya setuju satu demi satu, dengan senyum muram di wajah mereka. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya memperkuat senyum di wajah para leluhur yang hebat ini. Ini konyol, Patriark muda tidak mengatakannya dan tidak mengenalinya. Kata-kata Tan Yun mengejutkan seluruh hadirin. Yuner, apakah kamu benar-benar mengenali jimat ini? Setelah Tan Yun mengangguk berat, dia bersemangat dan bingung, bagus, bagus. Hebat. Apakah kamu mengenali? Tuoba Kingtian menyipitkan mata ke arah Tan Yun, dan kulit keriput di wajahnya sering berdenyut, bawahan tidak percaya. Tidak percaya, hehehe, kamu tidak percaya. Tan Yun berkata setelah tertawa, pertama, level kelas jimat itu barusan adalah level abadi kelas menengah. Kamu, bagaimana kamu tahu? Tuoba Kingtian di kursi melompat dengan teriakan aneh, seperti seekor kucing yang menginjak ekornya. Tan Yun mengabaikan Tuoba Kingtian dan berkata pada dirinya sendiri, dan jimat ini adalah atribut kayu, benar atau salah. Kamu, Tuoba Kingtian berkata dengan tidak percaya, bagaimana kamu melihatnya dalam waktu sesingkat itu. Mu, mu, mungkinkah kamu master tingkat abadi? Master jimat suci level suci tidak bisa melihat jimat ini sama sekali. Jangan menunggu kata-kata Tuoba Kingtian. Kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat Tuoba Kingtian melomo. Batuk, Tan Yun mengangkat bahu dan berkata, sejujurnya, saya mengenali jimat ini hanya dalam tiga napas. Itu karena saya beruntung telah melihat beberapa kitab rahasia merekam jimat kuno. Pada kode rahasia, Anda dapat melihat bahwa penampilan karakternya persis sama, dan catatan berikut juga diberikan untuk pangkat dan atribut. Oh, omong-omong, jimat ini adalah yang paling sulit untuk disempurnakan di antara banyak jenis jimat abadi kelas menengah yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, jimat ini tidak dapat disempurnakan oleh jimat abadi tingkat menengah biasa. Jika kamu ingin aku mengatakannya, itu pasti dari master abadi tingkat menengah. Hahaha, maafkan aku, tuan muda ini sangat beruntung. Mendengar pidato itu, Tuoba Kingtian menggertakkan giginya dan berkata, saya juga marah. Saya juga marah. Di mata publik, mereka secara alami berpikir Tan Yun tidak berbohong. Faktanya, tentu saja, Tan Yun mengenali simbol ini secara sekilas dengan keahliannya yang sebenarnya. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia hanya ingin marah dalam kematian, itu saja. Pada saat ini, melihat empat leluhur besar Tan Yun gagal kembali, bahkan jika keempat murid leluhur besar masih merasakan darah mendidih. Di gedung biok, ayah dan anak Dantai Yu dan Dantai Xuanzong tidak bisa menutup mulut mereka dengan tawa. Feng Yun memikirkan perkataan Tan Yun bahwa ketika dia dipromosikan menjadi patriak, dia melamar Feng Kingcheng. Itu juga senang melupakan Xu. Adapun Feng Kingcheng, pikirannya kosong. Sampai sekarang, dia merasa sedang bermimpi. Saya bermimpi bahwa Tan Yun terkutuk itu hampir mencapai titik kemahakuasaan dalam dan, seni, peralatan, dan jimat. Pemimpin muda, jangan senang terlalu dini. Pada saat ini, Situ Uji mengepalkan tinjunya dan berkata, selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kamu menghabiskan hari di lingkungan monster dan binatang buas yang ganas. Setelah mendengarkan, Tan Yun tampak lebih bermartabat dari sebelumnya. Saat ini, senyum di wajah Dantai Yu dan Dantai Xuansung juga menghilang. Karena monster itu ganas, ada banyak monster urutan kelima dan monster urutan ke enam yang kuat di wilayah itu. Monster-monster ini semuanya adalah monster di ngarai Dewa Meteor. Untuk mencegah murid eksternal ditelan oleh monster kuat ini selama persidangan di Meteor God Canyon, tingkat tinggi Huangfu Sengzong menangkap mereka hidup-hidup dan mengunci mereka di wilayah monster. Setelah dikurung di wilayah monster dan ganas, pelati hewan khusus mulai menjinakkan mereka menjadi hewan roh untuk memperkuat kekuatan sekte besar. Namun, setelah semua monster peliharaan menjadi binatang roh, mereka dilepaskan dari wilayah monster, dan hampir semua monster yang dikurung di wilayah monster disumpah mati. Semakin tinggi level monster, semakin sulit untuk dijinakkan. Belum lagi, itu akan menganggap umat manusia sebagai ras yang rendah hati. Mereka percaya bahwa mereka lebih tinggi dari Tuhan dan tidak boleh didorong oleh manusia. Karena itu, dari sudut pandang ini, roh monster biasanya lebih kuat daripada manusia. Seperti yang kita semua tahu, monster tingkat 5 dapat berubah menjadi bentuk manusia, tetapi tidak satu pun dari monster tingkat 5 dan 6 di wilayah yang ganas dapat berubah menjadi orang dewasa. Dalam pandangan mereka, berubah menjadi bentuk manusia adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa semua monster di wilayah itu ganas, kejam, keras kepala, dan memakan orang tanpa meludahkan tulang. Tentu saja, bahkan jika mereka tidak dapat dijinakkan, tingkat tinggi Huangfu Sengzong tidak akan menghancurkan mereka sekaligus. Karena monster yang kuat ditutupi dengan harta karun, sekte tingkat tinggi akan menahan mereka dan membunuh mereka bila perlu. Biasanya, licik, berbahaya dan tercelah identik dengan manusia di hati monster. Mereka membenci manusia. Mereka membenci manusia karena membawa mereka pergi dari meteor God Canyon yang membesarkan mereka. Ketika Dante Sengzong membisikkan ini kepada Tan Yun, Tan Yun menganggup untuk mengerti dan terdiam. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Karena wilayah binatang jahat adalah wilayah rahasia kecil di Tanah Suci Jiwa Hewan, maka, di bawah perintah Dante Sengzong, semua orang mengambil perahu roh mereka sendiri dan berlayar menuju Tanah Suci Jiwa Hewan. Jutaan mil jauhnya. Dalam perjalanan, hampir seratus ribu murid berjasa dari gerbang dalam, gerbang abadi dan gerbang suci menulis kekhawatiran mereka di wajah mereka. Mereka khawatir tentang Tan Yun. Tan Yun tersenyum dan memberitahu semua murid yang berjasa untuk tidak khawatir, jadi dia memanggil Mu Mengi, Su Mu Xiao, Sue Zian dan Tuoba Ying Ying ke ruang kultifasi di perahu roh. Melihat penampilan beberapa wanita yang khawatir, Tan Yun maju dan memeluk Mu Mengi dan Zong Mu Xiao. Dia melemparkan tanah dan berkata dengan suara, jika saya memasuki keadaan monster yang ganas, itu akan menjadi pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi jangan khawatir, aku akan keluar dari wilayah yang ganas itu hidup-hidup. Malam tiba, ratusan perahu roh berlayar ke Tanah Suci Jiwa Binatang. Di bawah sinar bulan yang kabur, mereka terbang melintasi pegunungan yang luas dan terbang ke arah barat laut seperti kilat. Saat malam semakin tebal, cahaya bulan memudar dari ketidakjelasan dan menjadi seterang air, tersebar di pegunungan dengan aura tebal dan awan mengambang. Ketika ratusan perahu roh terbang sejauh 300 ribu mil, mereka digantung di atas danau gunung satu demi satu. Pada saat ini, Situ Wu Ji, leluhur agung jiwa binatang, menginjak perahu roh, melihat kembali ke 10 murid divisi di perahu roh, dan berkata dengan suara yang dalam, leluhur agung saya akan membuka binatang buas dan wilayah yang ganas sekarang. Kamu tidak perlu panik setelah masuk, karena ada barisan pertahanan yang besar dan barisan perlindungan yang besar di wilayah yang ganas. Bahkan monster urutan ke-8 tidak bisa keluar. Murid-murid mendengar pidato itu dan menimbulkan keributan. Mereka masih tahu apa itu monster urutan ke-8. Anda tahu, monster urutan ke-5 setara dengan kultivasi alam jiwa suci manusia, monster urutan ke-6 adalah rana alam jiwa. Monster urutan ke-7 adalah alam nadi ilahi, monster urutan ke-8 adalah alam ilahi. Monster urutan ke-8 berarti dia ada di level yang sama dengan leluhur ini. Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, Situ Uji. Pertama, seberapa luas area di mana monster dipenjara. Kedua, ada berapa jenis monster di wilayah yang ganas, dan berapa banyak totalnya. Ketiga, apa tingkat terendah dari monster itu. Apakah Anda yakin bahwa level tertinggi hanya periode perampokan level ke-6. Mendengar bau pidato itu, Situ Uji melihat dengan jujur, Patriar kecil, Pertama, binatang buas itu ganas, dan wilayahnya 180 ribu mil, tetapi binatang buas itu terkunci di dalam gua. Kedua, ada 8 jenis monster. Berapa banyak yang belum dihitung? Diperkirakan ada sekitar 80 ribu. Ketiga, monster level terendah adalah kelahiran level ke-5, dan bawahan tertinggi tidak dapat ditentukan. Namun, dalam seribu tahun terakhir, monster level tertinggi yang pernah dilihat bawahan belum melampaui perampokan tahap ke-6. Mencium pidato itu, Tan Yun menganggup dan bertanya dengan santai, Oh, omong-omong, apakah monster dan binatang di dalamnya yakin mereka tidak bisa dijinakkan? Ya, Patriark muda. Tan Yun berkata dengan santai, jika Patriark kecil itu bisa menjinakkan berapa banyak, bisakah dia mengambil berapa banyak? Anak bodoh, aku masih ingin menjinakkan monster, kupikir kamu tidak tahu cara menulis kata-kata mati. Situ Wu Ji mengutup dalam hati, dan berkata, menurut aturan, setelah domestikasi, persetujuan bawahan dapat diambil. Tapi kamu adalah pemimpin yang mulia. Kamu dapat mengambil sebanyak yang kamu bisa jinakkan. Tan Yun menganggup pelan, ya, buka situasi yang sengit. Ini adalah Patriark kecil. Setelah Situ Wu Ji menjawab, sebuah token merah tua terbang keluar dari lengan bajunya dan tergantung di langit. Kemudian, kolom lampu merah gelap dengan lengan tebal bergegas ke langit dari token. Tiba-tiba, ruang di langit malam seperti air mendidih, berubah menjadi pintu tanah rahasia dengan diameter ribuan kaki. Tuan Tua, Tuan, tolong. Situ Wu Ji melihat ke belakang dan berkata dengan hormat kepada Dantai Yu dan putranya. Hem, Dantai Suanzong menjawab, lalu mengendarai perahu roh, membawa Dantai Yu dan Tan Yun, dan memimpin memasuki pintu alam rahasia. Segera, para leluhur, pemimpin puncak, dan murid dari sepuluh divisi terbang ke wilayah monster dan binatang buas di perahu roh. Ketika mereka masuk, mereka melihat ke bawah, tetapi melihat tirai dengan lingkaran biru di bawah, seperti mangkuk besar berdiameter puluhan ribu mil. Dengan radius 30 ribu li, alun-alun melingkar adalah arena suci Huangfu Sengzong yang terkenal. Arena gladiator adalah untuk mereka yang datang untuk menjinakkan iblis. Jelas, sekarang itu akan menjadi tempat bagi Tan Yun untuk bertarung dengan monster. Tan Yun sangat puas dengan arena suci yang besar dengan radius 30 ribu li. Hanya dengan cara ini dia dapat memberikan permainan penuh kekecepatan batasnya dan menjangkau jarak ribuan mil hingga batas terbesar setelah melakukan langkah ilahi Hong Meng. Tiba-tiba, raungan monster dan lolongan serak datang dari arena suci pertempuran di bawah. Ho ho ho, Au, manusia sialan, kami tidak akan menyerah padamu. Kamu manusia yang rendah hati dan berbahaya, kamu telah membunuh kami. Jika kamu memiliki jenis, biarkan kami pergi dan biarkan kami bertarung sampai mati bersamamu. Manusia tercela dan tak tahu malu. Kau akan mati. Aum, Raung. Jika kamu memiliki jenis,